Dari para kesangkatan dan insan media yang saya hormati, pagi ini kita barusan telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden. Jumlah personil dari TNI 100 ribu, kemudian dari Polri akan dijelaskan oleh Kapolri. Terima kasih. Kita mitigasi terus sebelum mati pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan Satuan Intelijen yang ada di wilayah, terutama khususnya di Jakarta. Untuk rekayasa lalu lintas nanti Kapolri yang akan jelaskan. Pak Izin Pak, untuk Satgas pasukan khususnya ini apakah sniper juga disiagakan Pak di sekitar gedung DPR-MPR? Dan kemudian apakah juga ada Satgas untuk menangani ancaman cyber gitu Pak dalam acara nanti? Ya jadi kita semua kita kerahkan untuk pengamanan khususnya PVIV untuk ring 1 nanti dari Pas Pampes, itu lengkap dengan sniper dan anti-drone, kemudian juga ring 2 dan ring 3 pasukan TNI dan kepolisian. Saya bersama dengan Panglima TNI terus bekerja untuk memitigasi, meminimalisir, dan juga terkait dengan rencana pelantikan, ini tentunya kita pun juga mengamankan rute sehingga rekayasa lalu lintas tentu akan kita laksanakan apalagi kami juga mendapatkan informasi bahwa menjelang titik keberangkatan dari masing-masing menuju DPR-MPR dan sebaliknya nanti akan dihadiri oleh masyarakat yang tentunya ingin ikut menyambut kehadiran Presiden lama dan Presiden baru dan ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua. Indonesia Merode 2024-2029 Terima kasih sudah menonton! Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya